Dan ini adalah sesuatu yang wajib buat menyuluh kenapa? Wajib buat menyuluh kenapa? Karena energi positif yang Allah bentangkan sesudah jam 12 atau jam 0-0 Kalau jam 0-0 adalah misku light, sesuatu enak malam Kalau kun light light ini adalah sejak margarit Begitu matahari tenggelam Matahari tenggelam Maka itu adalah tanda malam Kun light light adalah dari maghrib hingga sepuluh Misku light adalah dari jam 12 sampai sepuluh Seluruh time light adalah jam 1 jam 2 Dan insya Allah panggirin lagi misku light datang jam 11 Artinya apa? Dienergi kekuatan energi inilah yang kemudian Jika ini sudah menjadi sesuatu yang miskir ke Allah buat diri kita Rasa-rasanya apapun yang kita terima dari Allah Rasa-rasanya apapun yang dihadirkan Allah buat kita Semuanya mampu kita tangkap Ini bagian dari nikmat yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita Paling tidak dalam kesempatan ini Dapat kita pergunakan untuk menghasabah merenungkan diri Sehat dan sempat Itu yang paling penting Betapa banyak orang yang mempunyai kenikmatan harta Tapi karena tidak sehat Maka harta itu akan menjadi menghalang untuk dapat kenikmatinya Betapa banyak orang yang sehat tapi tidak merasa sempat Itu pun banyak yang tidak pernah melakukan kenikmatan yang Allah berikan Maka di malam ini adalah dalam rangka itu Jiwa kita bangunkan Maka dalam membangunkan jiwa ini adalah yang kemudian Mudah-mudahan ketika jiwa sudah kita bangunkan di dalam diri kita Apalagi tugas kita adalah sebagai penyuluh agama Penyuluh agama itu kita tinggal pilih Jadi menjadi penyuluh Hampir 3 tahun masih belajar Yang dilakukan apa? Yang dilaporkan apa? Yang dilaporkan itu adalah Hadir menjadi anggota Majlid Yasinan Jadi yang dilaporkan adalah bukan penyuluh hanya Tapi menjadi anggota Majlid Yasinan Majlid Yasinan Baru mengamati, baru Meng-training diri Artinya apa? Terus sudah pernah menyampaikan penyuluhan kepada Belum Belum ada keberanian Nah itu artinya apa? Masih memposisikan diri sebagai penyuluh Kalau ada orang Tapi kalau tidak ada orang Jalan Sementara yang kedua adalah suluh Suluh itu adalah penerang Ober Maka ketika membukaan obor Pada orang lain Inilah yang kemudian Harapan Ober yang paling penting adalah Membukakan pintu hidaya Kepada umat Jaman Maka sebelum kita Membukakan pintu hidaya kepada umat Kita Riwayat-riwayat Tentang kuasa-puasa yang dilakukan oleh Nabi-Nabi terjahulu Maka malam ini Ini adalah kita menampaktilasi kuasa Nabi Adam oleh suara kuasa Yang disebut dengan Kuasa Jambul Bin Ayam dan Bayam Kuasa Jambul Bin itu adalah kuasa Nabi Adam Disitu diterangkan bahwa Setelah Nabi Adam diturunkan Dari surga Ditaruh di bumi Iklim surga dan iklim bumi itu 180 derajat Itulah yang kemudian dalam riwayat itu Ada perubahan secara fisik Nabi Adam Dan itu membuat galau nabi Adam Kegalauan itulah kemudian Atau menjawab dengan pemerintahkan kuasa Puasa 3 hari Tiap-tiap bulan Yang dimenal dengan kuasa Jambul Bin Tapi pasal Pasal Rasulullah SAW Pada Abu Hurairah Disuruh diperintahkan Untuk kuasa Jambul Bin itu Kuasa Jambul Bin Tapi orang-orang yang kumumnya Pirip untuk kuasa Jambul Bin itu Mencetak dirip Jadi orang-orang yang berjiwa besar Apa orang yang berjiwa besar itu Masalah yang besar menjadi kecil Kebalikan Orang yang berjiwa besar Berjiwa kecil Masalah kecil yang sering besar-besarkan Insya Allah Orang yang istiqamat Kuasa Jambul Bin itu Seluruh problem Permasalahan Yaitu Pelan-pelan Namun pasti Allah akan memberikan solusi Yang pada prinsipnya Kalau sudah Masukkan 15 Begini Nanti Maghrib kita Berbuka Maka seluruh problem Termasuk problem Apapun Kepala yang terasa ringan Hati terasa lapan Itu Diantara Yang dirasakan orang-orang yang Meskipomah Untuk kuasa Jambul Bin Selaras dengan Simbun ayat-ayat korunya yang Allah berikan Yang ditandakan dengan Bulan korunama yang Persinar terang Sempurna Maka harapan kita adalah Kebulan-bulan Dekat untuk berjiwa Sembulan Empat Bulan Apapun Insya Allah Akan menjadikan Wasilah kita Untuk tetap Agar Kita menghadap ujian dan jubah Karena jahwah Semakin kita Melapangkan jahwah kita Semakin banyak tantangan Termasuk Jenayah Pelakukan yang mulai Ini Terus terang Dari 31 Kecamatan Saya yakin Ada yang Wah Banyak yang Menurut Pak Hamzad Maka Bagi yang hadir pada kesempatan Ini ada Jual momentum Kita doakan Kita doakan Jual momentum Ini Momentum yang pertama Proses evaluasi Penuduk Proses evaluasi Pas penuduk Maka Kalau Maka Yang hadir Dijadikan pertimbangan Dijadikan pertimbangan Dijadikan pertimbangan Untuk Untuk Dikoinkan Yang kedua Barangkali Yang masih Mengingat usianya Bulan-bulan Ini adalah Bulan penerimaan Menurut 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 Pertimbangan Beri Tidak Menurut 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 Kejahat Penyulut Haris sebagai provokator saja kalau ditemukan secara rakyat lebih baik kita menghimpun orang-orang yang berjiwa, berjiwa berjiwa tentu untuk umat maka di sholat taubat ini kita bertawabat bareng dan saya rekuas kalau dia ajarkan surah ar-rohman surah ar-rohman nanti dibagi dalam dua rokaan rokaan peralaman separuh rokaan peralaman tapi jangan juga seahiran nanti kelas setan kelas setan jadi setan itu berkelas berkelas berbengkang kalau kelas setan berarti setan berbengkang kalau tidak sudah mempercayai matanya kita lanjutkan sholat taubat 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 nanti saya rekuas tolong dibacakan surah wakil ahli dengan harapan doa buat kita selama penduduk sejauh timur umumnya sekitar surabaya khususnya waktu khusus buat setiap pribadi-pembagian hadir sekeluarkan anak istri istri dan anak-anak kita mudah-mudahan senantiasa dilampangkan riski kita dijauhkan seluruh kesulitan kita dimudahkan seluruh urusan kita dan dimurkai setiap apa yang Allah memberikan buat kita dan mudah-mudahan senantiasa terlengangkan risiko dan hormat Allah SWT surah 4 itu salah satu faduannya adalah dimudahkan untuk membuat anak-anaknya menjadi anak yang berkualitas dan anak-anak berkualitas semuanya berkualitas juga orang tuanya seperti ini anak-anaknya lebih hebat dan orang tuanya karena salah satu tanggian berhasil dari orang tua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati